Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Moro Jambi tahun 2021 ditargetkan dalam realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 600 juta rupiah meskipun sempat ditutup akibat pandemi COVID-19 hingga saat ini target tersebut bahkan telah melampaui target. Pendapatan asli daerah atau PAD sektor pariwisata di Kabupaten Moro Jambi sudah melebihi target meski 2021 ini sempat terjadi buka-tutup tempat wisata akibat pandemi COVID-19. Namun target PAD tersebut sudah tercapai sebesar 600 juta rupiah bahkan sudah melebihi target yang telah ditetapkan. Meski di tengah masa pandemi, masyarakat tak surut berkunjung ke tempat wisata yang ada di Moro Jambi terutama ke situs Candi Moro Jambi yang merupakan wisata terluas di Asia Tenggara dan tentunya agar pengunjung terhindar dari virus corona, masyarakat jimbau untuk tetap mematuhi prokes dengan ketat. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Moro Jambi Ridwan mengatakan pada tahun 2020 lalu pihaknya hanya mendapat target PAD sebesar 250 juta rupiah. Namun pada tahun 2021 ini, PAD Disparpora di target tersebut naik menjadi 600 juta rupiah. Meski demikian dirinya optimis target tersebut bisa tercapai. Dirinya menjelaskan tingginya capaian target PAD di Dinas Parporap Moro Jambi ini juga tak luput dari peran semua pihak, terutama pihak media yang berperan aktif mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Dinas Pariwisata dengan ikonnya yaitu Candi Moro Jambi yang khususnya penerimaan di kawasan Candi Moro Jambi, kita ditargetkan tahun 2021 ini 600 juta rupiah dan sebelumnya target kita hanya 250 juta rupiah. Dan Alhamdulillah sampai Desember ini sudah tercapai kita target, bahkan sudah melampaui target kita. Jadi nanti di awal Januari atau Desember akhir, insya Allah target kita di atas 600 juta. Empat dari adanya pandemi COVID-19 ini memang cukup berdampau selama ini, terutama bagi masyarakat, ekonomi masyarakat, kemudian sektor perwisataan. Ridwan menambahkan meski targetnya dinaikkan 100% lebih, hal tersebut bisa tercapai bahkan melampaui target. Dan sepanjang sejarah di Sparpora di tahun 2021 bisa mencapai PAD 600 juta rupiah, di mana pada tahun sebelumnya capaian hanya berkisar di angka 300 juta rupiah hingga 400 juta rupiah.